Di resmikan ketiga gedung baru Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta menjadi motivasi tersendiri. Hal itu tentu membuat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta semakin meningkatkan kualitas pelayanan serta fasilitas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Di resmikannya gedung C dan D ini menetapkan bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta merupakan rumah sakit yang memiliki kualitas pelayanan serta fasilitas yang baik di kota Solo. Luas gedung C sendiri sekitar 476,22 meter persegi dan berada di lantai dasar dengan dua tingkat menjadi area parkir sepeda motor, sedangkan lantai dua merupakan area maternity wings dari area poliklinik kebidanan dan poliklinik anak. Sedangkan untuk gedung D digunakan untuk IT dan ruang webinar serta sebagai layanan unggulan seperti MRI dan klinik VVIP PKU Muhammadiyah, Surakarta. Mardiat Moselaku, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta menerangkan, dengan adanya fasilitas dan pelayanan baru di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ini, akan memperluas cakupan pelayanan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta. Memangkari hari itu berarti kita sekarang sudah mempunyai laboratorium sentral dan kita sudah mempunyai MRI, sedangkan laboratorium sentral yang tadi berdiri dari poliklinik, patologi anatomi, dan mikrobiologi, dan demikian akan memperluas cakupan pelayanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta itu dengan kemampuan penegakan diagnosis yang lebih baik dan lebih akurat. Jadi dengan demikian maka pelayanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta ini secara kuantitatif jelas akan meningkat, dan secara kualitatif akan meningkat, karena kita sudah bisa melayani itu dengan sedang bahagia. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.